Berada di ibu kota Provinsi Papua Barat Daya, sekolah luar biasa baik SD, SMP, dan SMA masih kekurangan tenaga pengajar dan juga minim fasilitas. Salah satunya untuk tingkat SMA, guru yang ada harus serba bisa untuk membagikan ilmu bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan jumlah siswa mencapai 35 orang, guru yang ada hanya 4 orang saja. Mereka kesulitan untuk mengajar, di mana para siswa ini seharusnya mendapatkan pengajaran sesuai kebutuhan mereka. Akibatnya proses belajar-mengajar seringkali terhambat. Di sini saya mengampu dua kelas. Saya mengampu dua kelas karena kami di sini juga kekurangan guru. Jadi saya di sini mengajar untuk kelas 11 dan kelas 12. Jadi ada beberapa guru yang memang mereka karena keterbatasan guru dan juga ruang kelas, maka satu guru dia bisa memegang kurang lebih sekitar tiga ketunaan. Ini ruangan kami yang hanya kami miliki tiga dan yang satunya itu kita sekat untuk dijadikan kantor dan juga kelas. Tidak hanya kekurangan guru, sekolah luar biasa tingkat SMA disorong, hingga saat ini masih minim ruang belajar. Saat ini hanya ada tiga ruangan. Dua ruangan untuk belajar dan satu ruangan terpaksa harus disekat untuk kantor dan ruang belajar. Para guru berharap pemerintah lebih memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus ini agar mereka bisa memperoleh pendidikan layaknya seperti anak-anak yang lain.